You ready? I'm back. Andrea Anjeli adalah presiden asosiasi klub Eropa, sebelum setuju untuk bergabung dengan Liga Super Eropa, melepaskan dirinya dari posisi bergensi dan meninggalkan keanggotaan Juventus. Namun, dia baru saja mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden klub, membawa era baru ke dalam organisasi, yang diharapkan para penggemar akan menjadi era yang baik. Sebuah laporan di Inggris melalui Football Italia mengungkapkan, Dian Connery dapat diterima kembali ke organisasi, setelah Anjeli pergi, karena UEFA ingin memastikan semua klub kembali bersama, dalam satu keluarga. Anjeli adalah salah satu pemimpin Liga Super, dan itu memastikan Juventus terus mendukung gagasan tersebut. Dian Connery belum membuat pernyataan tentang sikap mereka, terhadap ide tersebut, namun kemungkinan besar, mereka akan terus mendukungnya, untuk melanjutkan warisan Anjeli. Ini adalah waktu yang meresahkan bagi Juve sebagai klub, dan kembali ke asosiasi klub Eropa, atau apapun yang terkait dengan Liga Super, harus menjadi kekhawatiran klub yang paling kecil. Kecuali Juve diminta untuk memutuskan di mana Juve berdiri, para pemimpin baru tidak perlu membuat keputusan di Liga Super dalam waktu dekat, jadi klub harus fokus pada urusan lain yang lebih penting. Meski masa jabatannya sebagai presiden klub berakhir dengan catatan bencana, Andrea Anjeli masih menikmati kesuksesan besar di pucuk pimpinan Juventus. Dan Ilbian Connero memutuskan, untuk mengingat kembali 10 kemenangan paling berkesan, yang tercatat selama masa pemerintahannya. Yang pertama dalam urutan kronologis, adalah kemenangan yang sangat penting melawan Lazio, pada April 2012, berkat tendangan bebas akhir, Alexander Del Piero. Kemenangan tersebut membuka jalan menuju gelar Scudetto. Meskipun demikian, kemenangan terkenal Nyonya Tua melawan Kaliri di Trieste, yang memastikan gelar Liga pertama klub, di era presiden yang mengundurkan diri. Setelah memenangkan Scudetto, Bian Connery kembali ke Liga Champions, dan pada November 2012, mereka mengejutkan juara bertahan Chelsea, dengan kemenangan 3-0, di Stadion Allianz. Pada Maret 2015, Juve menikmati malam indah Eropa lainnya, dengan mengalahkan Borussia Dortmund dengan tiga gol tanpa balas, untuk mencapai perempat final, dengan Carlos Tevez memainkan peran penting. Dua tahun kemudian, Paulo Dybala membuat namanya terkenal di panggung besar, dengan memimpin Juventus menuju kemenangan besar 3-0 atas Barcelona, di perempat final Liga Champions. Pada bulan April 2018, Napoli mengancam akan mengakhiri rentetan kemenangan beruntun Nyonya Tua, tetapi kemenangan telat melawan Inter di Giuseppe Mezza, mengubah keadaan menjadi menguntungkan Juve dalam persaingan yang ketat. Pada Mei 2018, Juventus menghancurkan Milan yang malang, dengan empat gol dalam tampilan dominasi, untuk memenangkan Coppa Italia keempat berturut-turut. Pada Maret 2019, hat-trick terkenal Cristiano Ronaldo, membalikan pertemuan ganda melawan Atletico Madrid, yang membuat Diego Simeone kecewa. Saat itu Maret 2020, ketika Dybala dan Aaron Ramsey memastikan kemenangan penting, melawan Inter asuhan Antonio Conte, yang ternyata menjadi pertandingan terakhir, sebelum lockdown yang panjang. Pada Mei 2021, Dejan Kulusevski dan Federico Chiesa, mencetak gol di final Coppa Italia melawan Atalanta, yang akhirnya, menjadi trofi terakhir Juve di era Anjeli. Juventus telah berjuang, untuk mempertahankan Adrian Rabiot di klub, dan tampaknya sang gelandang ingin keluar dari Stadion Allianz. Dian Connery ingin menjualnya ke Manchester United di musim panas, tetapi kesepakatan itu gagal, dan performanya musim ini, menunjukkan, bahwa itu akan menjadi kesalahan besar. Tapi mereka masih bisa kehilangan dia di musim panas, ketika kontraknya saat ini berakhir, dan gelandang tersebut secara terbuka, mengakui bahwa dia ingin bermain di Inggris. Rabiot sedang dikejar oleh klub-klub di seluruh Eropa, dan sang gelandang kini mengaku, ingin menguji kemampuannya di Liga Premier. Jelang laga Perancis melawan Inggris di Piala Dunia, Rabiot mengatakan melalui Via Football Italia. Saya menjalani masa singkat di Manchester City, dan itu sangat positif. Saya suka atmosfer yang mengelilingi sepak bola, karena berbeda dengan Perancis atau Italia. Saya selalu mengatakan, saya ingin bermain di Liga Premier. Rabiot adalah pemain yang solid, tetapi Juve tidak menunjukkan keinginan yang cukup untuk mempertahankannya di klub, dan keputusan untuk menjualnya di musim panas, adalah tanda yang jelas dari ketidakpercayaan. Akan sulit untuk meyakinkan dia untuk tetap bertahan, di luar jangka waktu saat ini, dan dia hampir pasti, tidak akan menandatangani kontrak baru di klub. Juventus terus mendorong untuk mengontrak Sergei Milinkovic-Savic, tetapi Lazio juga yakin, mereka dapat mempertahankan sang gelandang. Pemain Serbia itu muncul sebagai salah satu pemain kunci Bianco Celesti, dalam beberapa musim terakhir, dan membuat mereka enggan kehilangannya. Tapi kontraknya saat ini hanya tersisa sekitar 18 bulan, yang berarti dia akan kembali ke pasar sebagai agen bebas, di akhir musim depan. Di musim panas, dia hanya memiliki satu tahun tersisa, yang secara drastis, akan mengurangi berapa banyak yang dapat dihasilkan Lazio dari penjualannya, dan itu seharusnya, membuat mereka ingin menjualnya di bulan Januari. Namun, sebuah laporan di Tutomer Cato Web mengungkapkan, pihak Lazio yakin, dia tidak akan pergi setidaknya sampai akhir musim. Mereka santai dan bahkan tidak percaya, bahwa Juventus bisa menghentikan mereka, mempertahankan dia di squad mereka. Milinkovic Savic akan menjadi pemain top bagi Juve jika dia pindah, tetapi sangat sulit untuk melihat Lazio menjualnya pada bulan Januari, dan dia juga tidak ingin berganti klub di pertengahan musim. Namun, di musim panas, jika dia tidak menandatangani kontrak baru dengan Lazio, Juve bisa mendapatkannya dengan harga yang sangat terjangkau. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn